selamat menikmati yaitu aplikasi mutasi kasnamun pada bab-bab kali ini atau pada bab ini yang akan saya buat adalah bagaimana cara membuat list atau list validasi ya bagaimana cara membuat data validation nah disini kita akan mencoba bagaimana caranya akan kita pilih baik untuk jurnal ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain setelah kita buat dan kita aktifkan makro yang tadi yang kemarin sudah kita buat kita akan membuat beberapa data list sebagai berikut pada bagian satu ini kita akan membuat data entry pertama itu kita buat judul disini data entry itu berisi aplikasi mutasi kas dengan judulnya ini kemudian ini ada jenis transaksi tanggal bank account disini kemudian ada jurnal kemudian disini ada isian maksud dari list yang saya maksud tadi adalah seperti ini kita bisa milih ini masuk ataupun kita bisa milih ini keluar nah nah jadi ini kan bagian ini ini ada cara cara membuatnya itu nanti akan saya jelaskan nah kemudian disini ada tanggal tanggal kalau kalau bisa ya kita on time ya ya jadikan menggunakan umus today dalam kurung kemudian disini ada list lagi bank account itu ada disini ada bank BCA mandiri BRI dan Anda bisa menambahnya sendiri nah untuk tahap sekarang yang akan saya bahas adalah bagaimana cara membuat list data validasi seperti ini ya nah ini kita bisa membuat akan saya jelaskan ya caranya adalah sebagai berikut nah pada bagian jual ya kita akan bikin daftar account kemudian disini kita bikin bank account kemudian disini kita bikin transaksi nah setelah kita buat bank account apa daftar data seperti ini terlebih dahulu kita masukkan nomor account seperti yang Anda lihat di bawah ini ya nomor account atau kalau bahasa akuntansinya ya nomor apa perkiraan ya bahasa kitanya ini ada nama akun kode gabungan posisi dan saldo nah posisi itu maksudnya saldo normal ya nah kemudian kita bisa menambahkan rumus rumus ya rumusnya adalah sebagai berikut ya Anda silahkan Anda ikuti rumus ini ya sama dengan if c dalam rumus 8 sama dengan dan seterusnya ya kemudian setelah itu Anda bisa menentukan posisi saldo rumus ini Anda bisa copy ke bawah seperti ini nah sampai hujung silahkan Anda copy ya nah kemudian setelah Anda tulis rumus seperti ini isi posisinya kemudian saldo ya isi 0 saja ya karena belum ada saldo sama sekali nah kemudian yang kedua kita bikin bank account bank account itu kita ngikutin nomor yang ada di cash ini ya kalau 100 001 ya ini cash kemudian BCA nya ini 02 1 nah 02 22 nya manti 22 23 nya itu 23 nya itu BRI nah rumusnya sama ini adalah rumusnya ya silahkan Anda bisa ikuti rumusnya copy kembali kebawah oke nah ini tadinya kan sebagai contohnya tadinya ini konsol nanti Anda tinggal copy kebawah maka akan terisi sama seperti ini ya kemudian posisinya sebet semua ya posisi saldo nomornya kemudian untuk nama akun nama akun ini untuk memilih ya transaksi masuk atau transaksi keluar Anda bisa bikin nomor kemudian nama akun kemudian posisi masuk masuk kebawah kita masuk kebawah masuk kebawah itu buka setelah kita bikin seperti ini baru kita akan membuat data validasi yaitu Anda bisa pilih data kemudian sorry yang pertama Anda pilih formula kemudian baru name manager nah setelah name manager Anda bisa milih kalau belum ada ya saya pilih misalkan ini kan untuk coa ini adalah contoh untuk Anda bisa memilih melalui melalui tanda merah atau tanda panah ke kiri atas seperti ini Anda bisa pilih disini ya maka akan dipilih ini cara membuatnya simple ya Anda tinggal blok bagian paling atas sampai kebawah sampai kebawah sampai kebawah nah kemudian Anda bisa pilih name manager new Anda kasih nama misalkan cowah 1 cowah 1 kemudian Anda pilih ini nah ya kemudian Anda pilih kembali balik kembali kemudian Anda oke nah namanya atau Anda pilih namanya diganti namanya cowah new ya oke Anda bisa pilih cowah new atau cowah baru Anda close nah kemudian untuk validasi data kualitas yang berikutnya adalah data bank data bank sama caranya Anda pilih name manager kemudian Anda pilih new ya nah ini Anda pilih ketika nama seolahkan data bank atau nama bank ya atau nama bank baru atau new Anda bisa pilih nah klik disini pilih pilih habis ini boleh lebih juga boleh kemudian Anda pilih kembali dan oke nah itu nama bank new nah udah gitu close gak usah di close Anda mau langsung bikin juga bisa langsung bikin new lagi nah Anda bisa bikin apa namanya akun misalkan ya nama akun nama akun akun oke Anda bisa pilih kembali masuk keluar nah oke pilih ini kemudian Anda bisa oke kan nah nama akun atau kalau ini diganti juga boleh jadi transaksi new ya transaksi new transaksi new transaksi new oke Anda oke kan disini terus Anda close nah setelah Anda bikin name manager seperti ini tadi yang kita buat itu yang ini yang ada new nya semua ya coa new ke kita kita masuk ini ini akan di caranya tidak memilih data kemudian data nah nah kita 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.